Intro Assalamualaikum, semangat pagi Kita belajar lagi Berikutnya kita akan membahas mengenai array di java Ya sebelumnya Anda sudah pernah tahu ya apa itu array atau bahasa indonesianya adalah larik ya Array, di dalam java ini adalah sebuah objek ya Baik, kita bahas dulu aja mengenai array Kalau yang belum tahu atau lupa lagi array itu apa, mungkin kita bisa balik dulu ke awal ya Misalnya nih, Anda punya variable-variable yang mirip-mirip ya Identifier-nya itu mirip-mirip Tapi dia beda-beda ya, punya indeks Jadi misalnya ada beberapa nomor yang akan kita gunakan Di sini ada contohnya nih, number 1, number 2, dan number 3 Nah, peruntukannya mirip ya, bahwa number 1 itu nanti akan diisi angka 1, number 2 akan diisi 2, dan seterusnya Kalau misalnya kalian punya data kayak beginian Ada 100 buah data Kebayang ya, kalian harus deklarasiin identifier ini yang bertipe integer sebanyak 100 kali Kebayang nggak sih di sini 100 kali panjang dari 1 sampai 100 Padahal tipe datanya sama Nah, daripada repot-repot seperti itu Yuk kita bikin sebuah analogikan saja dengan kayak rak gitu ya Rak sepatu kah atau mungkin rak buku gitu ya Di mana semua tipe datanya syaratnya adalah sama ya Bukan rak Apa lu gada ya Apa lu butuh gua ada Bukan yang kayak gitu ya Nah, raknya ini tipe datanya harus sama Yang penting nanti akan kita susun gitu ya Dari 0 sampai n Nah, ini semuanya bertipe integer Jadi ini ada nilai ke 1, ada nilai ke 2, nilai ke 3, dan seterusnya Dan ini akan menjadi sebuah objek Yaitu objek array Jadi daripada kayak begini Nomor 3, dan seterusnya kita declare Terus sudah di declare, mau diisi di initialization kayak begini Lebih baik kita bikin saja sebuah larik atau array Nah, dengan adanya array Kita bisa mengalokasikan sebuah memori Untuk data-data yang sifatnya atau tipenya adalah sama gitu ya Dan peruntukannya juga sama Misalnya, kalian punya data mahasiswa Namanya itu Nama mahasiswanya itu Ada berapa misalnya ya Misalnya M1, M2, M3, sampai M ke N Itu adalah nama mahasiswa Mungkin tipenya string Nah, ini bolehlah kita jadikan sebagai larik atau array Array Nah, array adalah sebuah struktur Yang menyimpan banyak nilai Tapi tipenya harus sama ya Jadi, tipenya nggak boleh beda ya Multiple values-nya ini harus bertipe sama Berapa sih panjang array? Tergantung kebutuhan ya Anda akan alokasikan berapa panjangnya Jadi, sejak awal itu bisa ditentukan ya Panjang dari array itu Akan ditentukan saat pertama kali kita bikin si array-nya Jadi, kita udah bilang Kita udah booking sama memori di belakang sana Misalnya, nah ini cirinya pakai kurung siku ya Misalnya panjangnya 100 Atau misalnya seperti di contoh panjangnya adalah 10 Nah, nilai panjang ini Akan menjadi nilai yang fix ya Nggak bisa berubah lagi Jadi, kalau udah 10 Ya udah, dia akan fix Terus-terusan panjangnya 10 Nggak bisa lagi Anda tambah Jadi, ada array ke 11 gitu ya Elemen ke 11 atau index ke 11 Itu nggak akan ada ya Nah, kalau mau panjangnya 10 Index-nya Oke, index-nya itu adalah Dimulai dari 0 Sampai ke n-1 Atau panjang min 1 Jadi, kalau array lainnya itu 10 Berarti index-nya Dari 0 sampai 9 Remain dari array Ini adalah nilai-nilai yang nanti di dalamnya itu kita akses Dan juga ada posisi Ya, posisi bukan menentukan prestasi ya Posisi akan menentukan isi dari array-nya apa Jadi, ada Misalnya saya punya array index-nya Oh, sorry Panjangnya 4 Nah, kalau saya lagi nunjukin Index ke 0 Berarti dia lagi nunjuk yang ini Gitu ya Kalau panjangnya 4 Berarti index-nya dari 0 sampai 3 Nah, jadi posisi di array itu Akan menentukan juga isinya apa Nah, cara aksesnya ya Melalui index-nya Contoh untuk pembuatan array Ya, di dalam kelas java Misalnya saya mau bikin Array bertipe integer Kita pakai kurung siku ya Nah, kan kalau biasanya kita deklarasi variable itu begini ya Integer Misalnya gitu ya Itu deklarasi Kalau array Tinggal ditambahin kurung siku itu udah jadi array Cuman ini baru deklarasi Berapakah panjang array-nya? Apakah sudah di-create atau di-instansiasi? Belum ya Kenapa sih saya sebut instansiasi? Nah, karena array ini adalah objek Ya Jadi tadi Gini ya Satu kesatuan seperti ini itu adalah objek Kalau misalnya bukan integer tipe data primitif Betul ya Yang primitif type itu adalah isinya Jadi kalau saya bikin ini adalah bertipe integer Yang bertipe integer itu adalah Yang di dalam sini Ya, ini adalah primitif type Jadi kalau ini adalah array A Yang panjangnya 4 Berarti A ke 0 inilah yang tipenya primitif Ya, A ke 0 A ke 1 dan seterusnya Itulah yang bertipe primitif Sementara A nya sendiri objek Jadi array itu is an object Kalau kita ceritanya objek Berarti hubungannya sama keyword new untuk instansiasi Ya, kita instansiasi disini Setelah kita declare Lalu kita instansiasi Kita ngasih tahu nih Ini ada objek array Panjangnya adalah 10 Gitu ya Jadi an array ini adalah objek Isi dari an array nya adalah Primitif type Yaitu integer Membuat array of integer berpanjang 10 Nah, sekarang pengen diisi Misalnya nilainya Kalau misalnya kita mau isi pakai angka Naik dari 0 sampai Nggak sampai 10 ya Karena panjangnya 10 Berarti 0 sampai 9 Itu boleh silahkan Tapi kalau kalian pengen ngisi dari angka 1 sampai 10 Juga boleh Daripada ngisinya 1-1 Seperti ini Anda isi 1-1 Unarray Indeks ke 0 Sama dengan 0 Terus Anda tulis lagi Unarray Indeks ke 1 Sama dengan 0 Dan seterusnya Itu akan melelahkan Sebaiknya kita gunakan looping Looping dari Nah, kita sudah pernah bahas ini Di pertemuan sebelumnya Mengenai perulangan Kita pakai Counternya ini Namanya I ya Kita declare dulu ya Integer I Mulai dari integer I Sama dengan 0 Sampai I Kurang dari Oke, disininya I kurang dari Bukan I kurang dari Sama dengan Kenapa? Karena lihat Kita ingin dinamis ya Jadi berapapun panjang arraynya Perulangannya itu akan ngikut Nggak masalah Jadi jangan dibikin Ini Adalah 10 Gitu ya Karena kalau panjang Unarraynya kita ganti Ini akan fleksibel Kalau diganti oleh Unarray.length Oke Ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas Unarray.length Unarray ini adalah objek Ya Objek Objek itu memiliki Apa saja Sudah pernah kita bahas ya Dia punya Salah satunya adalah Instance Variable Instance Variable Dari objek Dari objek Array Ya Salah satunya adalah Length Jadi kalau saya mau mengakses panjang sebuah array Saya harus akses nilai lengthnya Nanti kalau ditanya lengthnya siapa bu? Nah ini lengthnya siapa? Lengthnya singa Lengthnya simba Atau lengthnya Garfield Atau siapa? Ya disini nama objeknya adalah Unarray Yang merupakan array Ya berarti Unarray Sorry Lengthnya milik Unarray Nah Unarray.length Itu cara mengakses Instance Variable-nya ya Unarray.length Itu akan menghasilkan nilai 10 Kalau saya looping dari I sama dengan 0 Sampai I kurang dari Sama dengan 10 Maka akan ada Masanya dia mengakses I sama dengan 10 Padahal disini Kita gunakan Perulangan itu Untuk mengakses Indeksnya ya Indeksnya itu Nggak sampai 10 Kalau panjang 10 Berarti Indeksnya itu adalah 0 sampai 9 Makanya kita gunakan I kurang dari Oke Sekarang kita akan isikan ya Unarray.length.length.i Sama dengan I Jadi kalau I-nya lagi 0 Maka Unarray.length.length.0 Adalah 0 Unarray.length. Ke 1 Kan dia naik ya Counternya bergerak naik Sama dengan 1 Dan seterusnya ya Sampai akhirnya Dia mencapai angka 9 Lalu akan berhenti Kalau dia dikasih Tanda sama dengan Kurang dari sama dengan Maka yang terjadi adalah Akan ada akses Unarray.length. Indeks ke 10 Dan itu akan salah Ya seperti itu kurang lebih ya Oke jadi untuk mendeklarasikan Array bagaimana Kita bisa tulis dulu Tipe datanya Seperti Pada saat declare Variable ya Nah ini ada 2 cara Cara pertama Kurung sikunya Mau disimpen duluan Atau cara kedua Kurung sikunya Di belakang Atau dua-duanya Akan dikenali Sebagai Array Dan ini Tidak salah Jadi sama Mirip Seperti kalian Deklarasi variable Tipe datanya Lalu Variable-nya Namanya apa Kalau Array Ya kurung sikunya Mau di depan Atau di belakang Identifier It's okay Tidak ada Salah ya Tadi sudah saya jelaskan Array itu adalah Sebuah Object Boleh gak sih Array-nya sendiri Kan objek ya Kan kalau tadi Contohnya Isinya primitive Types ya Saya bikin Integer Contohnya A lagi A lagi ya Misalnya ini Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 Oke A sama dengan New Integer Panjangnya 5 Ini tipenya Integer Setiap Rak-rak ini Tipenya Integer Oke Ini adalah Primitive Types Tapi A-nya sendiri Ini A ya A-nya sendiri Adalah Object Nah sekarang Boleh gak Kalau Isi dari Rak-rak ini Tipenya Bukan Primitive Tapi Adalah Object Misalnya Saya mau bikin Kumpulan Kucing-kucing Gitu ya Array of Kucing Dimana nanti Kelas kucingnya Bikin dulu ya Kucing Apa ya Kucing Rumahan Nah Kucing Rumahan Ini ada Katakan Saya akan Buat Panjangnya Adalah 5 Juga Boleh 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 Saja Jadi nanti Nanti akan ada Lima Rak Gitu ya Bertipe Isinya Bertipe Kucing Nanti disini Akan ada Object Kucing Oke Rumah Rumahnya sendiri Adalah Object Ini adalah Object Nah sekarang Di dalamnya Rumahan Itu ada Kucing-kucing Ada kucing-kucing Gitu ya Ada Lima Kucing Disini Gimana Ini kan Object Udah Dideklar Udah Diinstansiasi Belum Belum ya Yang diinstansiasi Ini baru Rumahannya Yang berpanjang Lima Sekarang Kalau kita Mau Instansiasi Index Ke Nol Berarti Kita harus Tulis Yang Tipenya Kucing Itu adalah Rumahan Index Ke Nol Rumahan Index Ke Nol Sama Dengan New Kucing Nah Jadilah Sebuah Object Namanya Rumahan Index Nol Bertipe Kucing Apa Yang Kesatunya Sudah Di Instansiasi Ya Kalau Seperti ini Belum Kalau Instansiasi Gimana Kita Instansiasi Rumahan Index Ke Satu Juga New Kucing Oke Dan Seterusnya Seterusnya Tuh Ya Jadi Boleh Enggak Di Dalam Array Itu Bertipe Kelas Atau Menyimpan Sebuah Objek Tentu Boleh Ya Jadi Boleh Bertipe Primitives Boleh Juga Bertipe Something Yang Lain Yang Merupakan Objek Bertipe Kelas Lain Yang Paling Umum Dicontohkan Itu Biasanya Bertipe String Ya Nah Sekarang Kalau Bikin Array Dengan Model Yang Lain Yang Langsung Tidak Di Declare Panjangnya Tapi Langsung Di Inisialisasi Bisa Bisa Juga Ya Jadi Ada Cara Lain Untuk Membuat Array Contohnya Kita Akan Bikin Array Of Objects Ya Bertipe String Oke String Ini Adalah Kelas Ya Jadi Variable Akan Kita Sebut Sebagai Objek Bertipe String An Array Bertipe String Kita Tulis Seperti Biasanya Declare String Jangan Lupa Kurung Sikunya Nama Variable Apa An Array Biasanya Kan Kalau Nggak Ditutup Titik Koma Kita Lanjutkan Dengan New Panjang Kita Lanjutkan Dengan New String Panjang Berapa Begitu Ya Nah Ada Cara Lain Yaitu Kita Langsung Inisialisasi Nilainya Jadi Disini Udah Langsung Ketahuan Panjangnya Berdasarkan Dari Nilai Awal Yang Kita Isikan Nah Ini Caranya Gimana Kita Pakai Kurawal Buka Lalu Kita Isikan Array Jadi Udah Ada Isinya Nih Si Array Dipisahkan Untuk Ke Indeks Berikutnya Menggunakan Tanda Koma Jadi Kalau Lihat Disini Unarray Ini Panjangnya Adalah Tiga Ini Indeks Ke Nol Ini Indeks Ke Satu Yang Ini Indeks Kedua Dengan Kalau Saya Akses Unarray Dot Length Itu Akan Mengembalikan Nilai Tiga Terus Disini Ada String One S Uppercase O Uppercase Ini Juga Sama Terus Saya Mau Ubah Semuanya Jadi Lower Case Terus Yang Array Object Array Adalah Unarray Nah Sekarang Yang ada Di dalam Unarray Itu Tipenya Apa Bukan Array Tapi Tipenya Adalah String Jadi Kalau Saya Mau Ubah Semuanya Jadi To Lower Case Itu Bisa To Lower Case Itu Adalah Method Yang Ada Di Dalam Clustring Oke Kita Sudah Belajar Ini Adalah Instance Method Yang Ada Di Clustring Jadi Kalau Kalian Mau Pakai Tinggal Dibuka Aja Java API Atau Dokumen Yang Sudah Di Download Ya Cek Aja Di Clustring Ada Fasilitas Apa Aja Dan Ada Metode Apa Aja Yang Bisa Pakai Metode Itu Adalah Objek Ya Nah Sekarang Gini Kenapa Saya Ngomong Gitu Contoh Gini Saya Punya Objek Bertipe Kucing 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 Namanya Si Garfield Gitu Ya Anggaplah Begitu Boleh Enggak Garfield Ini Pakai Metode To Lower Case Yang Ada Di Clustring Boleh Enggak Kira Kira Enggak Gak Boleh Ya Kenapa Karena Garfield Bukan Bertipe String Gitu Ya Garfield Bukan Bertipe String Nah Sekarang Saya Balik Nih Di Kelas Kucing Mungkin Akan Ada Kelas Kucing Ya Mungkin Akan Ada Metode Misalnya Apa Menggaruk Kalau Kucing Suka Garuk Garuk Misalnya Ada Metode Menggaruk Boleh Enggak String One Menggunakan Metode Menggaruk Saya Balikin Enggak Boleh Kan Nah Kayak Gitu Ya Ini Misalnya Contoh Lagi Kalian Adalah Objek Bertipe Mahasiswa Mahasiswa Udin Nah Si Udin Mau pakai Metode Menggaruk Yang ada Di kelas Kucing Boleh Enggak Ya Enggak Boleh Udin Ngapain Garuk Garuk Kayak Kucing Gitu Ya Nah Di kelas Mahasiswa Misalnya Di kelas Mahasiswa Mungkin Akan Ada Metode Kuliah Gitu Ya Saya Balik Garvil Yang bertipe Kucing Boleh Enggak Kuliah Atau Misalnya Perwalian Atau Misalnya Menulis Skripsi Dia Kucing Ya Dia Enggak Bisa Nulis Skripsi Atau Perwalian Sama Seperti Itu Ya Analogikan Seperti Itu Jadi Yang Boleh Mempergunakan To Lowercase Dimana Dia Ada Di Kelas String Yaitu Adalah Objek String Yang Mana Objek String Ya Ini String 1 String 2 Dan String 3 Nama Variablenya Apa Nama Variablenya Adalah Unarray Ya Kita Akses Index Nya Gitu Ya Unarray Index Ke 0 Itu Adalah String Unarray Index Ke 1 String Unarray Index Kedua Juga String Mereka Bertiga Boleh Mempergunakan To Lowercase Nah Kita Pakai Perulangan Kita Looping Dari I sama Dengan 0 Sampai I Kurang Dari Unarray Index Index Ke I Kalau 0 Berarti Yang Dipilih String 1 String 1 Itu Nanti Di To Lowercase Semuanya Jadi Huruf Kecil Dan Seterusnya Berikutnya Adalah Instansiasi Array Tadi Sudah Kita Bahas Apa Instansiasi Tadi Sudah Dideclare Berikutnya Adalah Instansiasi Karena Array Itu Adalah Sebuah Objek Maka Dia Harus Di Instansiasi Kalau Instansiasi Berarti Ada Keyword New Itu Konstruktor Nya Gimana Kita Belum Bahas Kayaknya Nanti Next Week Kita Bahas Konstruktor Intinya Disitu Instansiasi Akan Membutuhkan Konstruktor Untuk Membuat Sebuah Objek Dan Si Konstruktor Ini Adalah Sebetulnya Method Nanti Kita Bahas Cuman Kalau Di Array Beda Kalau Di Array Yang Manasih Yang Namanya Instansiasi Nah Yang Ini Saat Kita Membangun Atau Membentuk Sebuah Objek Array Kita Menginstansiasi Kita Butuh Keyword New Dan Langsung Panjangnya Tuliskan Disini Ini Panjangnya 100 Kalau Mau Digabung Nulisnya Juga Boleh Kalau Ini Dipisah Declare Dulu Baru Instansiate Mau Digabung Declare Dan Instansiate Juga Boleh Seperti Itu Maka Akan Terjadi Deklarasi Dan Instansiasi Instansiasi Dia akan Menyiapkan Sekumpulan Alamat Memory Untuk Tempat Array Tadi Jadi Kalau Panjangnya 100 Ini Sama Dia Disiapin Ini Objek Array Jadi Ada Ages Index 0 Sampai Ages Index 99 Oke Dan Disitu Ada Juga Instant Variable Punyanya Array Namanya Leng Jadi Kalau Kita Akses Dot Leng Ages Dot Leng Dia Akan Memberikan Nilai 100 Nah Ada Juga Caranya Ini Sudah Kita Bahas Barusan Pakai Langsung Inisialisasi Di Awal Itu Sudah Langsung Ketahuan Isinya Ada Dan Panjang Contoh Ini Integer ARR Dia Panjang 5 Jadi Kalau Kita Akses Dot Leng ARR Dot Leng Adalah 5 Index Dari 0 Sampai 4 Nah Ini Cara Cara Untuk Declare Array Ya Kalau Tipenya Bolehan Results Ini Array Of Bolehan Kalau Mau Langsung Di Inisialisasi Ya Begini Ya Kenapa Nggak Pakai Kutip Yalah Ini Bolehan Bukan String Yang Pakai Kutip Itu String Contohnya Days Days Ini Bertipe String Array Of String Dia Pakai Kutip Monday Tuesday Wednesday Dan Seterusnya Disahkan Menggunakan Koma Gimana Kalau Double Ya Sama Aja Ya Langsung Isi Aja Gini Seterusnya Seterusnya Inisialisasi crowd Seterusnya Seterusnya